video halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel dan pastinya di channelnya Yusef di video aku kali ini aku bakalan nge-review salah satu produk baru dari mizu yaitu aquatin yang kayak gini mizu aquatin ini sebenernya ada 3 shade yang nomor 01 02 sama 03 cuman aku pilih yang nomor 01 yang chic dan juga elegan yang nomor 03 kenapa? karena aku pikir yang nomor 02 itu warnanya hampir sama sama yang 03 jadi aku pilih salah satu yang menurut aku lebih gelap yaitu nomor 03 sama nomor 01 untuk packaging luarnya ini tuh kayak karakternya mizu ya dia tuh warna-warna gini dan cenderung ke kristal-kristal gitu dan disini ada tulisannya dan disini ada tulisannya aqua mizu aquatin kemudian ini itu cuman 5 gram terus ada ingredients nya juga disini terus ada diproduksi oleh siapa kemudian ada expietic nya juga kalau dibuka jadi pertama kali aku tau liptin ini tuh tau liptin ini tuh ngingetin aku kayak tempatnya ku teks iya kan iya tuh gak kayak liptin gak kayak liptin tapi kayak tempatnya ku teks gitu jadi kayak gede dan ini tuh material materialnya tuh kaca jadi ini bener-beneran kaca dan aku suka banget jadi kayak lebih tebel dan gede gede terus ini hitam dan aplikatornya seperti ini kayak lip cream atau liptin yang lainnya ya oke aku bakalan swatch di tangan aku dulu ini nomor 01 jadi dia tuh kayak glossy-glossy gitu ya iya seperti liptin-liptin yang lainnya sih yang nomor 03 ini ini tuh lebih merah guys tapi di kamera ini nangkutnya kenapa lebih orange ya tapi dia tuh kayak ini tuh lebih merah guys bukan orange guys terus yang ini tuh kayak pink-pink gitu kayak lebih ke pink dan ini lebih cenderung ke merah tapi entah gak tau kalau misalkan di shot di pipir itu apakah warnanya sama kayak gini atau emang beda jadi langsung aja kita swatch di pipir oke oke yang pertama aku bakalan nyobain yang nomor 01 yang cheek ini aku bakalan nyobain di dua versi yang pertama liptin-nya yang kedua adalah full lips-nya selamat menikmati Sub indo by broth3rmax 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 base jadi lucu sih simpel dan kecil dan gampang dibawa kemana-mana juga terus yang sedikit aku enggak suka dia tuh kayak aplikatornya itu bentuknya lurus jadi bentuknya lurus jadi pas di aplikasiin di bibir yang atas juga agak susah dan ini antara gagalnya ini sama aplikatornya itu kayak terlalu deket gitu jadi kalau pas gini agak enggak enak aja sih jadi aku bikin perbandingan jadi kayak ini itu kan aplikatornya agak miring jadi kalau misalkan dibuat diaplikasiin di bibir yang atas tuh lebih enak gitu loh daripada yang lurus tadi dan jadi dia ini nggak transfer sama sekali guys dan dia tuh cuman dikit doang yang ini hilang dan ini tuh ini banget guys jadi kayak tadi waktu awal-awal awal-awal tuh kayak glossy-glossy gitu kan tapi setelah lama-lama dia tuh kayak matte gitu loh guys ya kayak diginiin tuh tuh cuman dikit doang oke aku bakalan coba ngebersihin pakai pembersih ya ini aku udah pakai pembersih dan ini cuman dikit doang ke angkatnya terus kalau aku liat di kaca gini dia kayak masih ada sisa-sisa warnanya jadi kayak natural banget gitu loh misalkan kalian nggak pengen tebel-tebel ya kan kalian bisa aja hapus gini dan nggak bakalan kehapus semuanya kok jadi tenang aja kalau misalkan aku kasih nilai 0-10 mizu aquat ini mungkin aku kasih nilai 8 kali ya karena aku agak kurang suka sama aplikatornya karena dia yang pencek dan juga yang lurus itu untuk harganya sendiri ini aku beli di shopee harganya itu Rp 58.500 kalau nggak salah tapi harga asunya itu Rp 69.000 jadi diskon berapa puluh persen gitu dan untuk linknya nanti aku bakalan kasih di description box so sekian dulu review dari aku tentang lip tin mizu yang akuatin semoga kalian suka dan juga semoga bermanfaat buat kalian jika ada kritik saran atau komentar kalian bisa kalian tulis di kolom komentar dan buat kalian yang udah nyobain dan gimana rasanya apakah sama kayak aku yang ngerasain kalian bisa komen aja dibawah so see you on my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye